Hai salam lain selamat siang Nah sekarang aku lagi mau bikin bakso-bakso mercen ya bun nah ini yang udah direbus bakso biasa bakso yang kecil-kecilnya dia kalau udah masa itu mengapung ya bun baksonya nah seperti ini ini udah masak cuman kita tunggu sebentar lagi lanjut aku mau bikin bakso mercennya punya wadah ini bacetak pakai ini sebelumnya wadahnya ini kita basen air terlebih dulu seperti ini ya bun lanjut kita masukkan baksonya ke dalam nah seperti ini ini tinggal kita halusin aja kita rata ini ya kemudian dalamnya kita kasih cabe masih bakso pun boleh dikasih telur puyuh pun boleh atau dikasih sencangan daging juga boleh tergantung selera saya ini perdana lubun aku bikin bakso seperti ini biasanya aku bikin bakso tuh bakso yang kecil-kecil aja yang biasa gitu nah ini aku mau mencoba bismillah semoga bisa ya bun nah ini barulah kita bolongin kita tuang sambalnya aja kalau Bunda mau yang pedas kasih aja yang banyak-bismillah seperti ini ya bun kita bolongin biar enggak lengket di sendok sendoknya cabai rawit asli ini cabainya pertama tuh cabai sama bawang itu bawang merah ya bun aku goreng sebentar aja setelah itu baru aku gilin dihaluskan nah ini biar cabainya enggak keluar saat direbus kita tutup rapat ya bun nih seperti ini ini tinggal kita cemplungin ke dalam pancing ini airnya udah panas ya bun bismillahirrahmanirrahim wuuh ntar dia tuh kalau udah masak maksudnya belum masak kali sih rada-rada agak masak gitu ntar baksonya tuh bisa ngelepas sendiri dari wadahnya ini Oke kita tunggu sampai masak ya bun nah sekarang saatnya kita cek ya bun nah ini dia udah baksonya udah lepas dari mangkoknya ya Bismillahirrahmanirrahim Wow ini udah lepas lagi ya bun nah ini dia Bunda baksonya wow wow besar tinggal kita tunggu aja sampai masa ini udah lepas lagi ya Bunda keren ini udah banyak yang ngapung bakso kecil-kecilnya tapi kita tunggu juga ya biar dia bener-bener masak baksonya sampai ke dalam untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya channel aku Marnizu ya di atas bar karena saskat itu gratis ya bun nah sekarang aku mau mencoba bikin bakso balok ya bun aku cetak pakai mangkok segi empat kalau yang tadi bakso apa namanya bakso ya bulat-bulat yang besarnya nah ini dia belum masa ya belum kemambang dan jangan lupa ini tetap dibasah juga ya biar dia mudah lepas gitu dan enggak lengket di wadahnya nah seperti ini ya bun Wow penuh ini mantap ini benda seperti biasa ya kita haluskan kita tutup biar sambalnya nggak keluar bisa direbus maaf ya bun tuh ada burung merpati lagi hidup di atas yang rumahku jadi agak meriput Wow cakep banget Bunda kira-kira ada berapa gram ini ya beratnya kita coba timbang ya bun Wow keren bun 550 gram setengah kilo lebih bun beratnya Wow ini kira kalau untuk bisnis bisa dijual dengan harga berapa ya bun keren setengah kilo lebih tuh oh oke saatnya kita cemplungkan dan kita tunggu sampai masa ya bun Oke saatnya untuk kita angkat ya bun tuh yang besarnya udah kemambang nah ini bakso baloknya ya bun yang berat enam on tuh sebesar ini mantap jiwa nah ini bakso merconnya ya udah nggak sabar nih bun pengen nicipin dan udah siap ya Bunda masa bakso nya nah ini yang bakso balok tadi isian cabai isian cabai juga dapatlah lima yang super besar dan ini bakso kecil-kecilnya oke Bunda think you sudah nonton video aku dan jangan lupa di subscribe ya like dan juga komen terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati